Hai nah ini wallpaper kita bisa semakin keren Halo warga digital terima kasih udah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara merubah wallpaper di Windows 10 atau video 11 kalian di laptop Windows 10 atau Windows 10 sekalian itu menjadi bergerak jadi tidak membosankan dan laptop kalian akan menjadi semakin keren disclaimer ya saya harapkan kalian bisa mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir agar tidak terjadi kesalahan karena jika terjadi kesalahan saya yang enggak enak gitu loh Jadi kalian lebih baik ikuti tutorial ini dari awal hingga akhir nah langkah pertama silakan kalian cek kolom deskripsi video ini nah disitu ada web namanya lovely wallpaper lovely wallpaper nah jika sudah kalian klik maka akan tampil tampilan seperti ini nah kemudian kita klik download saja nah disini kita download klik yang ini ya Installer kita klik yang ini dan akan tunggu hingga proses download selesai disini ukurannya 195 MB kita tunggu saja hingga selesai nah jika sudah terdownload silahkan kita klik saja ini kemudian kita klik run kita install nah jika muncul muncul seperti ini nih kita klik install for me only aku dan kita pilih bahasanya kita menggunakan bahasa Inggris kita klik Oke dan muncul seperti ini nih kita klik next dan kita ubah menjadi ini kemudian kita klik next kemudian kita klik next lagi nah jika muncul seperti ini kita klik next lagi kemudian kita klik install dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika muncul perizinan kita klik yes saja nah ini sedang proses instalasi visual C++ jadi tadi kan muncul perizinan muncul perizinan muncul perizinan muncul perizinan kita klik yes nanti akan melakukan proses penginstalan visual C++ nah disini ada perizinan lagi nih kita klik saja nah jika ada perizinan lagi kita cukup klik yes saja nah ini sedang proses instalasi netcore 3.1.21 nah jika muncul seperti ini kita klik no saja kemudian kita klik finish nah jika sudah silahkan kita pergi ke desktop kemudian kita klik dua kali ini nah jika muncul seperti ini nih kita klik tetap jalankan saja nah ini sudah muncul nih aplikasinya kita klik next dan kita klik ini on kan ya terus kita klik next nah kemudian kita klik next lagi dan ini tak sebarnya kita mau pilih yang mana nih kalau saya off saja jadi saya terfokus ke wallpaper saja kemudian kita klik next nah jika sudah muncul seperti ini kita klik finish the setup to continue nah klik ini nah kemudian kita tadi klik ini ya kita pilih yang ini terus kita klik yang ini kita klik aplikasinya nah disini sudah muncul aplikasinya nah disini kita bisa pilih nih kita akan menggunakan wallpaper yang apa misalkan ini saya coba menggunakan wallpaper bawaannya ya jadi bawaan lefty wallpaper nya misalnya disini saya akan menggunakan wallpaper ini nah kita centang saja tetap jalankan nah maka wallpaper kita akan terganti nah terganti seperti ini nah misalkan kita tidak suka dengan wallpaper bawaannya kita bisa menggunakan wallpaper lainnya jadi kita cukup download wallpaper kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini nah disitu nama linknya itu ini my left wallpaper nah disini kalian bisa download wallpaper sesuka dengan hati kalian nah misalkan disini saya ingin mendownload 4 wallpaper yang berkaitan dengan game kita search aja disini game kemudian kita pilih ini Hai dan tunggu hingga proses pencarian selesai nah disini sudah ada beberapa wallpaper nih sepertinya saya suka dengan wallpaper Iron Man ini kita klik saja ini nah jika sudah kita bisa apply Oh ternyata seperti ini lumayan keren kemudian kita download saja nah disini kita download yang wallpaper for desktop download yang ini ini ukurannya 16MP cukup besar ya dan tunggu hingga proses download selesai nah jika sudah selesai kita bisa open to in folder nah kita simpan di folder download ya ini ya nah kemudian kita buka lagi aplikasi yang tadi nah kita arahkan ke menu plus ini adwell paper kemudian kita close nah setelah itu kita pergi ke folder download nah disini ada folder download nah kemudian kita pilih ini kemudian kita klik open nah jika muncul seperti ini kita klik oke saja ya dan tunggu hingga proses instalasi wallpaper selesai nah ini sudah selesai kita klik saja ini kemudian kita buka desktop nah ini sudah jadi semacam ini nah ini wallpaper kita bisa semakin keren nah seperti itu aja semoga tutorial ini bisa membantu kalian nah jangan terbantu dengan video ini klik tombol like dan subscribe karena dan subscribe maka channel ini akan semain berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terribut dengan video-video selanjutnya nah jika itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati